Sapaan Gembala, Rabu 5 Agustus tahun 2020 Tema kita tentang langkah-langkah iman diambil dari Matius 3 ayat pertama sampai dengan yang ke-6 Mungkin kita pernah mendengar kalimat ini Ini merupakan satu langkah kecil bagi manusia tapi satu langkah besar bagi kemanusiaan Ya betul, kata atau kalimat ini diucapkan Neil Armstrong saat ia menginjakan kakinya di bulan Bulan yang dulu begitu jauh tetapi akhirnya manusia dapat menginjakan kakinya ke sana Sebuah langkah kecil bagi mereka Namun akhirnya membuat manusia yakin bahwa mereka bisa mengeksplorasi alam semesta ini Demikian juga iman Saat seseorang ingin mempunyai iman yang tangguh maka ia harus memulai langkah-langkah iman mereka setiap hari Langkah iman ini tidak dimulai dari suatu hal yang besar Namun harus dimulai dari yang kecil terlebih dahulu Jika yang kecil saja kita gagal melaksanakannya apalagi langkah yang besar Di dalam Matthew 3 ayat pertama sampai dengan yang ke-6 menceritakan tentang seorang yang mati pergelangan tangannya Jika kita membayangkan maka ada sebuah kesulitan yang terjadi kepada diri orang tersebut untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari Kenapa? Karena ia tidak bisa menggunakan tangannya Namun saat seseorang yang mati pergelangan tangan ini menunjukkan sebuah langkah imannya Saat Yesus meminta dirinya untuk mengulurkan tangannya Nah bayangkan ini permintaan yang unik Orang yang mati pergelangan tangannya tetapi Kristus Yesus meminta ia untuk mengulurkan tangannya Jadi bayangkan orang yang mati pergelangan tangannya disuruh mengulurkan tangannya Kan ini adalah permintaan yang unik Bahkan mungkin orang akan mengatakan mustahil orang mati kok pergelangan tangannya Akan tetapi saat seseorang itu percaya Saat seseorang itu yakin bahwa akan ada mujizat dari Tuhan Maka ia memulai langkah kecil imannya dengan mencoba untuk mengulurkan tangannya Dan kita tahu pada saat cerita tersebut perikop tersebut akhirnya menceritakan Bagaimana terjadi sebuah kesembuhan terhadap dirinya Melalui hal ini Kalau kita lihat bagaimana perubahan yang menyeluruh Dalam kehidupan orang yang mati pergelangan tangannya itu Pada saat ia memulai langkah kecil iman dia Dan dia yakin dan percaya kepada Kristus Maka kesembuhan terjadi Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus Banyak orang yang ingin percaya Yesus Tapi ya nanti-nanti dulu Atau juga Oh saya harus terlebih dahulu mengetahui apa itu kekristenan Siapa itu Yesus Ikut Yesus tidak selalu bisa demikian Kita harus mengawali langkah-langkah bersama dengan Tuhan terlebih dahulu Baru mungkin saja kita bisa merasakan Bagaimana kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita Inti iman adalah bagaimana kita merasakan terjadinya sebuah perjumpaan dengan Tuhan Dalam realitas kehidupan sehari-hari Dan untuk merasakan terjadinya perjumpaan dengan Tuhan ini Maka kita harus mengawalinya dengan langkah-langkah iman Langkah yang kecil tetapi pada saat kita menjalannya setiap hari Maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita Oleh karena itu Marilah kita menikmati setiap perjalanan hidup dengan Tuhan Dalam setiap melangkah dalam iman kita Di dalam setiap perjalanan hidup kita Baik suka maupun duka Dan kita yakin bahwa Tuhan hadir Menemani kita, menuntun kita Dalam setiap perjalanan iman kita Tuhan memberkati kita Dalam setiap perjalanan hidup kita